hai 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 kemaren itu aku sama teman-teman aku sempat tech feature ya program TV Gitu buat ujian kita tetapi di teman pelangi udah selesai di-edit sebenarnya udah lala sih pengen aku post di vlog cuman belum kesampaian aja kemudian videonya hai 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 o hai hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dan sekarang kita akan bermain di Taman Pelangi. Mau tahu apa aja yang ada di Taman Pelangi? Ikutin dikit terus ya! Kata orang, kita harus menunggu hujan untuk bisa melihat pelangi. Dan itu pun hanya di siang hari. Tapi di Taman ini, kita tak perlu menunggu hujan apalagi matahari. Karena pelangi di sini akan terus ada setiap hari. Bahkan setelah mentari terbenam. Ya, pelangi ini memang bukan pelangi biasa. Karena diwujudkan dalam bentuk lampion. Taman Pelangi. Atau yang lebih dikenal dengan Taman Lampion adalah salah satu tempat wisata malam di Yogyakarta. Terletak di kawasan Monumen Yogyakarta Kembali yang didirikan pada tanggal 7 September 2011 silap. Taman ini didirikan untuk menambah daya tarik monjali yang mulai redup. Di dalamnya terdapat wahana-wahana menarik. Taman Pelangi ini dibuka setiap jam 5 sore sampai 11 malam dengan harga tiket masuk yang terjangkau. Berkisar 10.000 hingga 15.000 saja. Sudah bisa menjelajah wahana-wahana menarik. Di dalamnya seperti trampolin, bumbung kar, dan lain sebagainya. Kalau tadi kita sudah naik mobil listrik. Sekarang saatnya kita naik mobil tenaga otot. Warnanya sama pemirsa. Mau tonton keseruannya lagi? Jatuh ikutin Dika. Harus bersusah Pak ya untuk mendorong ini. Karena ya berat badan saya juga tidak ideal. Taman Pelangi ini berisi lampion berwarna-warni dan berbagai bentuk. Mulai dari flora, fauna, berbagai miniatur juga tersedia dari Tugu Jogja hingga miniatur kota Korea. Suasana romantis sekaligus bahagia bisa dinikmati di Taman Lampion, Yogyakarta. Setelah lelah berkeliling di Taman Pelangi, pengunjung melepas lelah yang telah disediakan food court. Pemirsa, masih banyak lagi keseruan di Taman Pelangi ini. Tapi sepertinya hari sudah malam dan Dika mulai lelah ya. Mungkin ini bisa jadi satu warna terakhir yang bakalan Dika naikkan hari ini. Trampolin. Tidak begitu mengejutkan dan tidak begitu menakutkan. Jangan lupa untuk terus saksikan Travelista setiap hari Jumat jam 2 siap. Bersama saya Dika, sampai jumpa. Pemirsa ini namanya pacet berkepanjangan. Sudah hampir satu dekade saya di mobil ini. Sampai mobil saya begini. Sampai saya bisa, nih, tunggu sini pemirsa begini nih. Ini gara-gara macetnya lebih dari Jakarta, pemirsa. Terima kasih. Harap lewat feature ini orang tau apa itu temen pelangi. Ngapain aja temen pelangi. Dan ya, ignore my face there. Ignore my bad accent there. Demi juga orang belajar ya. Maafin lah. Pagi-pagi bijak. Joss. Ini vlog gue yang ada keberapa nih. Gak tau lah. Thank you. Vlog berikutnya aku mau nge-share video tentang tugas-tugas satu lagi. Tapi tunggu aja. Bye. Bye.